Intro Satuan Polisi Pamong Preja Badung menertibkan pedagang yang berjualan maupun memasang pepan iklan di atas trotoar di wilayah Kuta. Penertiban ini dilakukan lantaran mengganggu pejalan kaki. Terlebih, trotoar memang difungsikan untuk pejalan kaki. Kasat Pol PP Badung Igusti Agong Ketut Surya Negara mengatakan penertiban pedagang sejatinya merupakan kegiatan rutin. Hanya saja setelah ditertibkan, oknum pedagang kembali berulah dan mengganggu pejalan kaki. Menurutnya hingga saat ini sudah ada 12 pedagang yang barang dagangannya diamankan. Barang tersebut pun akan dijadikan jaminan agar pedagang mau menghadap Kasat Pol PP untuk membuat surat pernyataan. Dalam proses penertiban ini, Surya Negara mengaku sejatinya selalu mengedepankan pembinaan. Para pedagang pun akan diberikan pembinaan sebanyak dua kali. Jika masih melanggar, baru akan dilakukan penertiban. Lebih lanjut, ia menambahkan ke depan penertiban pedagang akan dilakukan di seluruh kecamatan sekaupaten Badung. Terlebih, banyak pedagang yang menaruh pamplet di trotoar yang mengganggu pejalan kaki. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!